Naiknya harga cabai di pasaran disambut bahagia petani cabai di desa Kunirlor, kecamatan Kunirlumajang. Dengan harga cabai rawit mencapai Rp22.000 per kilogram, sekali panen, petani bisa merauh pendapatan Rp3.500.000 hingga Rp5.000.000. Wajah para petani cabai di desa Kunirlor, kecamatan Kunirlumajang, Sumrika. Seperti yang ditunjukkan, ginan salah satu petani cabai di desa Kunirlor, Rabu pagi. Dibantu beberapa tenaga kerja, ginan memanen cabai rawit di lahan seluas seperempat hektare miliknya. Dalam sekali panen, ia bisa mendapatkan satu setengah hingga dua kuintal cabai. Dengan harga di tingkat petani mencapai Rp22.000 atau naik Rp6.000 dari harga sebelumnya, panenan cabai kali ini jelas membuat bahagia para petani seperti ginan. Dua pertanian. Sekali panen bisa dapat berapa? Satu kintal, dua kintal, dua kintal setengah juga bisa. Harga cabai di tingkat petani berapa Pak? Rp22.000. Dengan adanya cabai maling, bagaimana para petani? Untung nggak Pak? Untung banget. Tak cuma ginan, kegembiraan musim panen cabai kali ini juga dirasakan mistari. Seorang petani cabai lain di Kunirlor. Dua peta mas. Sekali panen bisa dapat berapa? Sekali panen itu minimal dua kintal, tiga kintal. Untuk harga per kilo sekarang berapa? Kalau sekarang per kilo itu Rp22.000. Dengan kondisi cabai mahal ini gimana untung nggak petani? Ya kalau harga seginis lumayan menghasilkan lah. Dengan harga terbaru mencapai Rp22.000, jika sekali panen menghasilkan satu setengah hingga dua kintal cabai, artinya petani cabai bisa mendapatkan Rp3,5 juta hingga Rp5 juta. Kalkulasi keuntungan yang didapat jelas mengundang senyum di wajah para petani. Apalagi panen cabai bisa dilakukan setiap 15 hari sekali. Turhadi Wicaksono, Lumajang. Terima kasih.